Ya banyak hal dalam hujud kita saudara, apapun yang kita lakukan, dasarnya harus kasih, sebab kalau kita tidak punya dasar kasih itu, kita tidak akan pernah bisa melakukan segala sesuatu dengan maksimal dan segenap hati. Saudara masih ingat bulan Januari saat datang ke tempat ini dan hari itu temanya adalah warrior. Saya saudara termasuk orang yang agak lama mencerna saudara, jadi setelah dapat tema warrior, saya simpan dalam hati, saya renungan Tuhan, lalu apa yang harus kita ini lakukan? Saudara masih ingat ya tahun 2023 itu kan ada deklarasi dari tempat ini, saya perkatakan, kami pilar perkatakan setiap hari yang tujuh Allah. Kan dikatakan bahwa tongkat harun yang berbunga kehidupan dalam mujizat, betul kan saudara? Dan itu saya hidupi, sepanjang tahun 2023, betul keajaiban dalam semalam, setiap hal. Tahun ini, dari deklarasi yang saudara punya, dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan open doors, financial freedom, saya tambahin saudara kalau di Windu, ada apa yang namanya? Unlimited provision. Tapi kalau saudara deklarasi, jangan asal jeplak, lalu saudara tidak mengalami apa-apa, hidupi saudara, praktekkan. Setelah Januari kemarin warrior, apa yang harus saya lakukan? Saudara kalau kita membaca pahlawan iman, Sepertinya, Cik, kamu kok ceritanya iman terus? Heelah, diajarannya cuma iman. Tapi kali ini Tuhan berkata, kamu lihat bangsa Israel, Raja Daud, punya pasukan yang banyak. Tapi yang disebut pahlawan Daud itu ada 30 saudara, yang disebutkan namanya satu persatu. Tapi dari 30 orang ini, cuma 3 orang yang disebut dengan detail apa yang harus dilakukan. Itu yang namanya Triwira. Saudara pasti sudah dengar cerita Triwira banyak. Kenapa kok dikatakan bahwa pahlawan-pahlawan Daud? Saya juga belajar, oh oke pahlawan Daud namanya si Asi B, si C. Saya renungkan saudara. Tapi ternyata, kalau kita ini membaca firman Tuhan, saya selalu berkata begini, Tuhan, roh kudus, tolong ajari. Supaya saya ini mudeng. Kadang-kadang bahasa Indonesia tidak mengerti, kalau Tuhan katakan kamu cari bahasa yang lain, saya akan cari saudara. Ternyata pahlawan, yang Tuhan itu mau untuk kita lakukan, menghidupi yang namanya warrior tadi. Dibilang gampang, ya susah. Dibilang susah, susah saudara. Tidak ada yang gampang. Tapi sekali lagi itu pilihan. Saya ingin kita membaca sama-sama dari 2 Samuel 23, ayat yang ke-8. Di perikopia dikatakan bahwa pahlawan-pahlawan Daud. Tapi kalau saudara membaca, di terjemahan yang lain, bukan pahlawan Daud. Bukan dibilang bahwa pahlawan-pahlawan Daud. Tetapi saat dikatakan, ada sebuah perikopia yang lain, wake up, bangkit. Saudara, masih ingat tidak Januari? Menurut saya itu ajaib. Pertama kalinya saya melihat Pak Luki, yang katanya julukannya karung basah saudara. Kalau kita bercerita emosi, dia tidak pernah emosi, cuma diem aja. Tapi hari itu, berteriak-teriak di tempat ini. Ayo semangat. Saya takjub. Ternyata bisa juga sangat bersemangat. Karena apa? Dikata itu adalah apa? Sebuah karakter dari pahlawan. Tapi dikatakan di sini, ayat yang ke-8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isi Baal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Yang pertama adalah Isi Baal. Dikatakan di sini Isi Baal, orang Hakmoni. Saya itu tanya Tuhan, dari tiga orang, kok bisa Isi Baal ini loh? jadi ketuanya. Dikatakan dialah pemimpin dari tiga orang ini. Apa yang membuat dia bisa memimpin? Saudara, ternyata kalau kita belajar, Isi Baal, orang Hakmoni ini, adalah orang yang bijaksana dan tenang. Dari apa arti namanya? Dikatakan bahwa Hakmoni ini, Tuhan yang membuat aku apa? Bijaksana. Engkau mau menjadi pahlawan Tuhan. Engkau mau menjadi pemimpin, yang engkau punya pertama harus apa? Bijaksana. Bijaksana dalam arti harus punya hikmat, dan hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Lalu dikatakan sebetulnya, kalau di terjemahan Indonesia, ini adalah Isi Baal. Tapi kalau di bahasa yang lain dikatakan, Joseph Bashebet, itu orang yang tinggal dalam ketenangan. Kalau kita baca, Isi Baal, orang Hakmoni ini, ayatnya cuma itu, agak detailnya. Cuma dikatakan bahwa, dia melawan 800 orang, di satu pertempuran. Wes, tidak ada cerita yang lain. Saudara, satu orang, melawan 800, itu lumayan. Dia harus punya ketahanan fisik, dia harus punya keahlian, memainkan senjata yang dia punya, untuk menebas 800 orang, dalam satu pertempuran. Dia punya apa? Kekuatan, stamina. Orang kalau olahraga lomba lari, saudara, kalau yang lari 400 meter, atau 100 meter, begitu, sekuat tenaga akan lari. Tapi kalau saudara lari maraton, terbalik, dari awal pelan, lalu kemudian stabil, lari nanti di akhir, baru dia lari kencang-kencang. Saudara, inilah isi Baal. Dia punya ketenangan yang begitu rupa, dia punya hikmat dan bijaksana, dan punya endurance, ada stamina, ada daya tahan yang panjang, dalam hidupnya. Tapi berbeda, dengan namanya yang kedua. Dikatakan di sini, ayat yang ke-9, dan sesudah dia, Eleaser anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu, ia ada bersama-sama Daud, ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin, yang telah berkumpul di sana untuk perang. Padahal, orang-orang Israel telah mengundurkan diri, tetapi ia bangkit, dan membunuh demikian banyak orang Filistin, sampai tangannya lesu, dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu, kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia, hanya untuk merampas. Nah, beda sama Eleaser. Eleaser ini adalah, dia tahu, kenapa dia berani mengolok-ngolok. Karena dia tahu, bahwa Tuhan lah yang akan menolong. Tahu dari mana. Saudara Eleaser, itu God has helped. Tuhan telah menolong. Dia percaya Tuhan yang akan menolong. Dikatakan bahwa dia ada anak dodok, dodok itu adalah orang yang dikasihi, dia tahu dia disayang Tuhan. Tapi mengolok-ngolok di sini, kalau saudara masih ingat, bulan Januari yang lalu, dikatakan mengolok-ngolok, itu sama dengan merespon, dengan hati yang benar. Saat Goliath mengolok-ngolok Daud, dia tidak membalas olok-olokannya dengan marah. Tapi firman Tuhan berkata apa? Dia membalas dengan, dia datang dengan nama Tuhan yang mahat tinggi, dan mengalahkan Goliath. Engkau harus punya respon hati yang benar. Tapi Eleaser ini juga apa? Orang yang pantang menyerah. Saat dia ditinggalkan semua pasukannya, dia tidak menyerah. Dia tetap berjuang, meskipun sendirian. Dia membunuh, dikatakan banyak orang Filistin, sampai tangannya lesu dan melekat di pedangnya. Orang yang tidak peduli, terserah yang lain mau pergi. Tapi dia tetap berjuang bersama dengan Tuhan, menyelesaikan tugas dan bagiannya. Aliaser. Tapi dia juga orang yang berjuang, untuk kepentingan, siapa? Rakyat Israel. Dia menang, dan bukan orang yang egois. Tapi dia membiarkan rakyat merampas. Saudara biasa kalau kita ya, kita merasa kita sudah mengerjakan banyak hal. Kita merasa kita sedang berjuang. Saat kita berhasil, saudara akan bilang, eh ini hasil kerjaku. Yang lain tidak usah ikut-ikut. Kan aku yang berjuang. Betul tidak saudara? Saya itu ngerti kalau apa, coba broker rumah. Siapa yang dapat, apa namanya, klien terlebih dahulu, closing, rumah terjual, kan mustahilnya cari akal bagaimana caranya, supaya yang lain tidak dapat komisi. Lata-lata kan begitu. Betul tidak? Tapi dia berbeda. Dia menang, tapi dia biarkan rakyat merampas. Aliaser. Beda dengan isi baal. Dia bijaksana. Dia tenang. Dia punya kekuatan yang stabil. Lalu saya merenungkan dari dua orang ini. Tuhan. Yang satu kau angkat menjadi seorang pemimpin. Dan saya percaya Tuhan ajar dia begitu rupa. Tapi Aliaser ini agak enak. Engkau menolongnya. Engkau mencintainya. Dan dia berjuang begitu rupa. Tapi tidak egois. Seperti dia bekerja keras. Membongkar, memberi makan yang lain. Dia tunggu semuanya minum. Baru dia minum. Aliaser. Cukup. Engkau menjadi seorang pemimpin. Seringkali kita ini egois. Engkau mementingkan dirimu sendiri. Kadang kita tidak menyadari. Ada orang-orang yang di sekeliling kita. Seperti tadi mungkin ya Bebis katakan. Mereka mencangkul tidak bisa. Mengemis malu. Tapi saat Tuhan berikan kesempatan kepadamu. Untuk memberkati mereka. Saudara, jangan pernah kau tahan itu dalam hidupmu. Termasuk karakter pahlawan. Membiarkan teman-temannya. Membiarkan. Mungkin pasukannya. Menikmati apa yang sudah dilakukan. Saudara, engkau bisa melakukan ini. Kalau saudara, kemahnya yang dikatakan. Kalau engkau punya kasih. Maka engkau akan melakukan segala sesuatu dalam kerelaan. Tapi kalau engkau tidak punya kasih dalam hidupmu. Saudara, engkau menjadi orang egois. Engkau akan mementingkan dirimu sendiri. Dan satu lagi saudara. Yaitu ayat yang ke-11. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan besar. Yang ketiga. Ini orang-orang yang mempertahankan. Saudara, mempertahankan itu lebih sulit. Banyak yang bilang, oh juara satu kalau di sekolah. Engkau untuk bertahan jadi juara satu. Itu sulit. Kenapa? Mengejar jauh lebih gampang. Tapi mempertahankan kau tetap jadi juara satu. Itu tidak mudah. Dikatakan bahwa syamah ini arti namanya adalah very great surprise. Ada kejutan yang hebat yang Tuhan sediakan. Dan kalau engkau bertahan, engkau itu harus upgrade dirimu. Saya suka lihat Instagramnya Freddy. Senang main bulu tangkis. Kalau di sini kan tidak disebutkan. Ladang kacang merahnya itu sebesar apa sih ukurannya. Tidak disebutkan. Tapi saya memberikan perumpamaan lebih gampang itu adalah lapangan badminton. Kan ada dua saudara dipisah oleh net. Saudara di sebelah sisi sini mungkin lawan di depan. Kalau kita di sebelah sisi yang satu, kita punya jatuh satu lapangan. Betul tidak? Tugas kita adalah bagaimana caranya supaya bola lawan itu tidak jatuh di lapangan kita. Betul tidak saudara? Itu kalau engkau bertandingnya adalah single. Single putra, single putri. Maka akan ada satu orang yang akan menjaga lahannya setengah lapangan badminton. Menjaga satu kok supaya tidak jatuh ke lapangan saudara. Betul tidak? Nah sekarang bayangkan, itu adalah atlet bulu tangkis. Dia hanya mempertahankan setengah lapangan bulu tangkis. Mempertahankan setengah lapangan bulu tangkis, saudara harus latihan. Lari, olah tubuh lah baik-baiknya. Tapi seandainya atlet bulu tangkisnya seperti saya yang mageran, saudara. Begitu mungkin ada kok, saya coba gini. Plok jatuh, tidak sampai. Tidak pakai lari, jalan kaki, sudah keburu jatuh koknya. Kebayang tidak, si samah ini di tengah ladang kacang merah. Dia mempertahankan sendiri. Saudara, di setengah lapangan bulu tangkis tadi, cuma ada satu kok yang melayang ke tempatmu. Bagaimana kalau itu adalah puluhan atau ratusan kok yang datang bersamaan. Pasti saudara pusing. Betul tidak? Wah panik bagaimana caranya. Bayangkan si samah sendirian. Di ladang kacang merah. Mempertahankannya. Engkau apa? Increase, saudara harus latihan. Dikatakan di sini, si samah anak AG. AG itu artinya I shall increase. Aku ini harus next level. Engkau harus upgrade. Upgrade apa? Skill, kekuatan untuk menjaga ladang kacang merahmu. Tapi dikatakan di sini, menjaga kacang merah juga butuh yang namanya hikmat. Dibilang di sini dikatakan bahwa mempertahankan juga artinya apa? Membersihkan, membebaskan. Merawat, mempertahankan. Kalau Tuhan berikan dalam hidupmu, keluargamu, persekutuan, pelayanan, perusahaan, apapun. Kalau engkau mau mempertahankannya. Engkau harus mengharapkan Tuhan. Untuk apa? Dia memberi kejutan yang ajaib denganmu. Yang kedua, engkau harus punya yang namanya apa? Next level. Engkau harus melatih dirimu begitu rupa. Supaya kita bisa mempertahankan. Cuma tiga pahlawan daun. Dikatakan karakternya harus kita punya. Engkau harus punya hikmat. Engkau harus bijak. Dikatakan di firman Tuhan. Di Amsal 15 E33. Amsal 15 E33. Hikmat takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Isi baal mungkin cuma membunuh orang dalam satu pertempuran 800. Tapi dia punya yang namanya takut akan Tuhan. Yang mendatangkan hikmat dalam hidupnya. Sehingga dia bijaksana. Semua pahlawan daun bisa menghormati. Karena dia punya kerendahan hati. Firman Tuhan dikatakan mendahului kehormatan. Lalu di Amsal 11 E2 dikatakan. Jika keangkuhan tiba. Tiba juga cemoh. Tapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ini orang yang rendah hati. Yang menjaga kawanan seluruh tentara daun. Dia bijaksana. Dia tenang. Dan sekali lagi dia punya kerendahan hati. Saudara mungkin skillnya dibandingkan yang dua tadi tidak seberapa. Tapi pengenalan akan Tuhan jauh lebih dalam daripada orang-orang yang lain. Dia sangat mengerti yang namanya firman Tuhan. Di Matius 20 ayat 26-27. Tidaklah demikian diantara kamu. Barang siapa ingin besar diantara kamu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu. Hendaklah ia menjadi hambamu. Tapi berbeda lagi dengan yang namanya Eliezer tadi. Dia punya keberanian mengolok-ngolok dengan respon hati yang benar. Dia tahu Tuhan sudah menolongnya dan Tuhan mengasihi dia. Saudara seringkali kita ini tidak pernah merasa kalau kita ini dicintai Tuhan. Seringkali kita lupa kalau Tuhan lah yang menolong kita. Seringkali kita merasa kita ini pintar saudara. Keminter merasa bisa. Padahal engkau bisa. Karena Tuhan memberikan anugerahnya dan kemampuan untuk engkau bisa. Bukan karena kita yang bisa. Eliezer juga sama dikatakan pantang menyerah. Dan dia punya kerelaan. Untuk apa? Dia berjuang untuk kepentingan orang banyak. Tidak egois. Lalu yang ketiga. Karakter kepahlawanan Tuhan. Bahwa kita harus next level. Dan menantikan Tuhan. Biarkan dia memberikan kejutan yang ajaib dalam hidupmu. Tapi kadang-kadang kejutannya itu bukan kejutan yang baik. Betul saudara. Ngeri-ngeri sedap. Tapi ngeri-ngeri sedapnya bukan. Ngeri-ngeri sedap bukan Tuhan. Ngeri. Ngeri. Sedap. Sedapnya cuma sebentar. Ngerinya panjang. Tapi percayalah. Dia selalu jamin kita menjadi pemenang. Nah saat saudara mendengarkan ini. Jangan lewatkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau di awal tahun Tuhan berkata. Engkau ini warrior. Ada pengurapan minyak sumur Bersheba. Minyak kepahlawanan. Generasi bintang. Saudara jangan cuma lewat kok. Masuk sini. Keluar sini. Tapi renungkan. Belajar hidupi saudara. Kalau hari-hari ini. Rasanya mungkin ada sedikit tekanan dalam hidupmu. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan dalam hidupmu. Saudara seperti Syamah bin Age ini. Menanti-nantikan Tuhan. Karena ada kejutan yang akan Tuhan berikan kepadamu. Percayalah. Meskipun kejutannya sepertinya kurang menyenangkan. Tapi kalau dengan Tuhan. Selalu happy ending. Dengan Tuhan selalu happy ending. Menuju happy endingnya banyak setnya saudara. Tapi pokoknya happy ending. Percayalah. Saudara cuma ngomong-ngomong. Kok bisa? Makan etak saudara. Dialami. Dihidupi dan praktekkan. Dalam setiap hal yang meremah Tuhan taruh dalam hatimu. Ayo praktek. Ayo jalani. Bersama dengan Tuhan. Saya berdoa Tuhan sepanjang tahun ini. Berikan aku ini bijaksana Tuhan. Sepanjang tahun ini. Berikan aku hikmat dan ketenangan. Berikan Tuhan aku ini cintamu. Orangnya dikasihi. Berikan pertolonganmu tepat pada waktunya. Buat aku tidak patah semangat. Sepanjang tahun ini buat tidak pantang menyerah. Buat sepanjang tahun ini Tuhan. Mari kejutan-kejutan ilahimu. Mana aku nantikan. Buat aku ini belajar next level. Mempelajari lebih lagi. Punya kekuatan yang ekstra bersama dengan Tuhan. Yang tidak pernah habis. Itu karakter pahlawan. Sebagian kecil masih banyak saudara. Tapi ini saja dulu. Saudara saat saya renungkan. Semua hal yang terjadi hari-hari dalam kehidupan. Yang saya jalani. Yang saya alami. Tuhan selalu bilang. Engkau harus bijaksana. Engkau harus rendah hati. Engkau harus tenang. Saudara engkau jadi pemimpin. Geruda-geruduk. Tidak punya ketenangan. Sedikit-sedikit panik. Wess kacau balau saudara. Engkau harus punya ketenangan. Tidak boleh pantang menyerah. Menghadapi satu permasalahan. Berjuanglah dan berjalan dengan Tuhan. Hadapi jangan pernah melarikan diri. Engkau harus punya keberanian menghadapi. Meskipun seolah-olah kita jadi bagian yang kalah atau menyakitkan. Setiap kali saya komplain dengan Tuhan. Tuhan kenapa kok menyakitkan. Tuhan lalu cuma sederhana. Tapi kamu belum disalipkan. Ya Tuhan belum. Kalau tiba-tiba banyak orang mencemoh kita. Saya ngomong Tuhan. Aku ini kok digosipkan. Berarti kan kita terkenal saudara. Kok digosipin saudara ya. Tapi Tuhan juga berkata. Tapi kamu belum sampai diludahikan. Yang Tuhan alami jauh lebih hebat dari kita saudara. Kita ini belum seberapa. Tapi sekali lagi. Ini baru bulan dua saudara ya. Beberapa hari bulan tiga. Masih ada sepuluh bulan. Untuk kau bisa praktek semua karakter kepahlawanan yang di awal tahun yang Tuhan berikan. Maka percayalah saudara. Hidupmu akan menjadi lebih ringan. Ngeri-ngeri. Sedep gitu loh saudara dibalik. Sedepnya yang panjang. Banyak orang berkata bahwa ini tahun resesi, tahun kegelapan. Tahun yang namanya pemilu sepanjang. Tahun nyaris pemilu saudara ya. Orang bilang sulit. Tapi percayalah sebuah jaminan. Selama engkau. Seperti Kadia Bavis katakan. Duduk dekat dengan Tuhan. Seberapa engkau haus dan lapar. Dia akan jamin hidup kita. Tidak ada yang kekurangan. Tidak ada yang sulit dalam hidup kita. Karena Tuhan lah yang menolong kita. Amin Bapak ibu saudara. Mari kita berdoa. Tuhan kami tahu kami tidak mampu. Kalau kami berjalan sendiri Tuhan. Tapi kami perlu engkau memberikan kami ini hikmat. Menganugerahkan kami ketenangan. Menganugerahkan untuk setiap kami kerendahan hati. Buat kami tidak pantang menyerah Tuhan. Buat kami punya kerelaan Tuhan. Menopang orang-orang lain. Di sekeliling kami. Meskipun kadang Tuhan. Kamilah yang bekerja keras. Berikanlah kejutan ilahi dalam hidup kami Tuhan. Dan buatlah seperti setiap kami ini Tuhan. Punya hati yang terus melekat kepadamu. Buat kami juga next level dalam segala perkara. Ajari Tuhan. Untuk kami mengerti kami menangkap yang daripadamu. Sepanjang tahun ini. Buat kami praktek dan menikmati berkat yang kau curahkan atas kami. Karena kami selalu dibedakan. Karena kami mengasihi engkau. Dan terlebih lagi karena engkau mengasihi kami Tuhan. Dan engkau yang pegang hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih karena engkau baik. Di dalam nama itu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan. Amin.